Masyarakat berharap untuk bisa masuk gedung Pakuan, walaupun hari sudah gelap menuju maghrib dan juga turun gerimis, masyarakat tetap berharap untuk bisa masuk gedung Pakuan hanya untuk menyampaikan doa. Selamat siang Tribuners, bersama saya Trio Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo, selamat petang masih di gedung Pakuan, saat ini masyarakat berharap untuk bisa masuk gedung Pakuan, walaupun hari sudah gelap menuju maghrib dan juga turun gerimis, masyarakat tetap berharap untuk bisa masuk gedung Pakuan hanya untuk menyampaikan doa, walaupun itu hanya menuliskan ya, tidak menyampaikan langsung kepada keluarga, karena keluarga dari Ariel sekarang masih berada di Jakarta menjemput Ariel. Namun demikian, pihak keamanan sudah mulai menstereolkan kawasan gedung Pakuan, karena diperkirakan beberapa saat lagi Emeril, Count Mumtaz akan sampai ke gedung Pakuan. Namun tampaknya ada yang unik nih, hari ini ada antrian di stand mie yang gratis, Mereka bekerja untuk mengganjal perut para pelayat. Dan di sisi lain, awak media pun masih menunggu kedatangan Cuneza Emeril, Count Mumtaz. Dan sekarang tidak sepanyak tadi siang, masyarakat berangsur pulang. Jadi rencananya tadinya, diperkirakan Ariel akan sampai ke gedung Pakuan sekitar pukul 10 malam, namun ternyata bisa saja lebih cepat, karena Ini masih ada karangan-karangan bunga yang jumlahnya sekarang sudah mencapai lebih dari seribu karangan bunga tersimpan di halaman gedung Pakuan. Tampak masyarakat masih berdatangan. Untuk melakukan sholat gaib di teras gedung Pakuan.